Kita bergeser ke Kabupaten Bondowoso, Pemirsa akibat diguyur hujan dera selama lebih dari 2 jam. Sejumlah kawasan di pusat kota Bondowoso terkepung banjir. Tak hanya menggenangi permukiman warga, banjir setinggi 40 cm. Juga merendam area perkantoran serta sejumlah jalur protokol sehingga banyak kendaraan mongkok. Hujan dera selama lebih dari 2 jam mengguyur kawasan pusat kota Bondowoso minggu sore. Akibatnya pun bisa ditebak, limpasan air hujan langsung membanjiri sejumlah titik di kawasan pusat kota lantaran tak tertampung oleh saluran drainase. Banjir dengan ketinggian hingga 40 cm tampak mengepung sejumlah jalan raya protokol, salah satunya di depan markas kepolisian Resor Bondowoso. Tidak sedikit kendaraan terutama roda 2 akhirnya mogok lantaran memaksa menerobos genangan banjir. Tak hanya jalur protokol, banjir dengan ketinggian sampai 50 cm juga menerjang area perkantoran publik. Di antaranya adalah kantor dinas perumahan dan kawasan permukiman di Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kota Bondowoso. Selain area perkantoran, banjir juga turut menggenangi permukiman warga. Berdasarkan data BPBD Bondowoso, tercatat sebanyak 35 rumah warga di Kelurahan Kademangan terendam banjir dengan ketinggian air bervariasi. Banjir sendiri terjadi karena volume air hujan tak tertampung oleh saluran drainase. Ini tidak seperti sebelum-sebelumnya, sebenarnya selokan-selokan di sini lancar, namun karena curah hujan yang cukup deras ini sampai tersumbat ini. Biasanya tidak begini, ini langsung hilang. Jadi ini tidak ada yang tersumbat, cuma karena curah hujan yang sangat deras, yang melanda Bondowoso. Ini di galeri bonsai saya, malah tadi ada yang kecil-kecil ini terbawa air, mas, sampai ke sana, mas, ditemukan di belakang sana. Jika saya lihat sebagian besar Bondowoso juga banjir. Meski ketinggian air berangsur-surut menjelang minggu malam, namun warga masih terus waspada. Sebab curah hujan diperkirakan masih terus meningkat dalam beberapa hari ke depan. Dari Bondowoso, Baran El Sahafi, pengabarkan untuk KCTV.